Hai semuanya Thank you udah klik video ini Dan kembali lagi bersama aku Mutia di Mood Arts Channel So Di video kali ini Sesuai thumbnailnya aku bakalan Unboxing mystery box Dari Maybelline Jadi ini jarang banget ya produk-produk Kosmetik yang kayak sejenis Maybelline Ngadain mystery box gitu Bahkan pas aku beli penjualannya Itu masih nol jadi bener-bener Masih baru banget Dan kita bakalan lihat mystery box Itu kayak apa dan worth it Atau enggak untuk dibeli Ya sebenernya mystery box Untung-untungan gitu ya Tapi tetap aja lah kita mencoba Peruntungan gitu kan Tapi sebelum masuk ke videonya Sebelum kita unboxing paketnya Jangan lupa untuk subscribe channel ini Like video ini Comment video apalagi yang bakalan aku buat Selanjutnya dan share Ke teman-teman kalian So kita lanjut aja Mulai ke videonya Aku udah ada paketnya di belakang aku Dan aku beli di Shopee Di official store-nya Maybelline Dan aku sedikit cerita aja Jadi mystery box ini Harga aslinya di official store-nya itu Sebenernya 200 ribu Dan Apa Dan itu mystery boxnya tuh ada banyak banget ya Di Maybelline ada mystery box 1 Sampai mystery box 6 gitu Jadi ada banyak banget Dan aku pilih ini Kalau gak salah Mystery box 2 dan mystery box 4 gitu Nah terus aku bertanya-tanya dong Ini harganya 200 ribu dapet apa gitu kan Terus ternyata Pas aku lagi liat-liat Ternyata ada beberapa mystery box Yang harganya tuh jadi 40 ribu Waktu itu Terus jadi kayak Wah diskon nih gitu kan Aku check out Waktu itu 1 Itu kalau gak salah Di mystery box nomor berapa gitu Aku lupa Nah aku udah check out Pas aku sore Aku cek Lagi Itu tuh hampir semua mystery box Dari mystery box 1 Sampai mystery box ke 6 Itu harganya diskon Jadi 40 Masih di harga 40 ribu Tapi sekarang Yang sebelumnya tadi semuanya 200 Cuman 1 mystery box Yang harganya 40 ribu Sekarang semuanya jadi 40 ribu Jadinya kayak Ini yang bakalan dikirim tuh Barang yang harga Apa Senilai 200 ribu kah Atau Seharga 40 ribu kah gitu kan Cuman Ya se-40 ribunya Maybelline tuh kayak apa sih gitu kan Masih worth it lah ya gitu Pas udah agak maleman lagi nih Ini tuh pas udah agak maleman Aku cek lagi Terus ternyata Hampir semuanya itu Diskon lagi Jadi 20 ribu Per mystery boxnya Kan Udah 90% kan Maksudnya Dari 200 ribu Harga asli mystery box Jadi Cuman 20 ribu Per satu mystery box Kan udah nge-expect Wah ini Bakalan worth 200 ribu nih Gitu kan Barang-barang yang dikirimin Pasti pada mikirnya kayak gitu kan Karena itu potongannya Awalnya tuh cuman kayak Satu doang gitu Terus kok tiba-tiba Lama-lama Loh kok semuanya jadi 20 ribu Gitu kan Akhirnya Yang 40 ribu tadi itu Yang aku beli pertama kali Yang aku check out Aku cancel Dan aku beliin mystery box Lagi dua Yaitu kotak nomor Dua Dan nomor empat Kalau gak salah ini ya Aku lupa sih sebenernya Dan yang dateng Cuman segini Kotaknya Ini udah lah Ini gak bakalan Sampai mystery box itu Ke angka 200 ribu Udah pasti ya Nah tapi sekarang Pertanyaannya adalah Kira-kira Harganya Dalam sini itu Berapa Dan Ya pokoknya Kita bakalan lihat ya Kayak dia ada Cacat produk kah Atau apa Yang namanya mystery box Untung-untungan Tapi ya kita lihat Juga aja gitu Karena ini kan Sekelas Maybelline Dan ini Maybelline ofisial Kita langsung aja Untuk nge-unboxing Ini isinya apa Oke Oh udah dijadiin satu gitu Bubble wrapnya Dia udah gak ada lagi Tuh Ini ada dua produk Kayaknya ya Ini ada dua produk Nih bisa kelihatan Disini ada dua produk Ini satu Dan ini yang kedua Semoga worth it Karena ini kan Barang-barang Maybelline Gitu loh Maksudnya Kayak semurah-murahnya Barang Maybelline Itu kan Tetap lumayan Gitu kan Semangnya Gak tau Ini kenapa gue robek Ada gunting Kenapa gunanya Kau tidak dipergunakan Oke Jadi disini aku dapet Dua barang Aku gak tau Ini dari mystery box Yang mana Dan yang mana Gitu ya Dan Gak tau itu kenapa Maybelline itu Bikin mystery box Sampai 6 gitu Mystery box 1 2 3 4 5 6 Entah Semuanya itu Bener-bener random Atau kayak Mystery box 1 Isinya ini Mystery box 2 Isinya ini Aku gak tau juga Dan aku gak tau juga Dapet yang mana Oke Jadi aku disini Dapet dua barang Dapet Maybelline Sensational Liquid Matte Nah ini Killed Matte Aku punya cerita Tentang ini Jadi nanti aku ceritain Maybelline yang push up drama Yang ini Sudah lumayan sih Aku gak pake mascara Gitu kan Kayak sayang banget Jadi kayak Abis ini aku harus pake mascara Karena kalo aku pake mascara Ini kan mascara ya Aku tuh gak pake mascara Karena Aku kalo pake mascara Itu tuh Aku pake kacamata nih Jadi tuh pas Bulu matanya dipake mascara Dia tuh nyapu gitu loh Ke kacamata Jadi kacamata tuh kayak kesapu gitu Berasanya sih kayak gitu Gak tau kalo orang liat ya Cuman Mungkin sedikit kesapu kayaknya Cuman berasa banget Jadi kayak Gak enak gitu Gak enak gitu Tapi ya bisa dicoba lah ya Sayang juga kan Udah punya Dari mystery box Dan aku beli satunya ini Di harga 20 ribuan Mungkin yang ini worth it ya Yang ini worth it Jadi sebenernya aku gak tau sih Yang ini harganya berapa ya Untuk mascara Karena aku jarang banget juga Ngeliat atau ngelirik mascara Dimanapun Karena yang tadi aku bilang Harusnya sih worth it ya Karena setelah aku Mascara Maybelline ya lumayan lah ya Gitu harganya Nah Sedangkan untuk yang ini Oh my god Ini aku inget banget Pas Hari itu juga Di hari yang sama Lipstick ini Maybelline lipstick yang ini Ini itu diskon Jadi 13 atau 15 ribuan gitu Aku lupa Pokoknya di sekitaran harga segitu Di produk yang bisa milih warna Jadi ini kan mystery box Harga 20 ribu Aku gak tau isinya apa Yang bakal dateng apa Warna apa Itu bener-bener random Sedangkan di Official store nya Di hari itu juga Dia ada promo Varian lipstick ini Dengan harga Jadi 13 ribu Sampai 15 ribuan Aku lupa Sekitaran segitu Gitu Kalau gak salah Aku pernah nyimpen Screen shootannya disini Nah kayak gini Kalau gak salah Ini sama sih Gitu Oke Sekarang yang kedua Kita cek Untuk tanggal Expired Produknya ini ya Jadi Expired nya itu Yang pertama dari lipsticknya Oh iya Ini variannya aku dapet Flash it Flash it Flash Flash it red Flash it red Flash it red Flash it red Nah Dia untuk expired nya Expired date nya Itu pada bulan Januari 2023 Nih disini ya Disini ya Ada bulan Januari 2023 Nggak ada apa-apa lagi ya Gini aja Untuk kemasannya Kita lanjut ke yang Di maskara Di maskara Aku gak nemuin Untuk Tanggal nya itu Kapan Expired nya kayaknya Nggak ada di packaging nya Dia seenggaknya Walaupun agak-agak kurang gimana Tapi seenggaknya Original lah ya Harusnya Karena dari Kayaknya di packaging nya Dia gak ada Expired date nya Jadi kayak aku buka aja Dulu By the way Di maskara ini Ada tulisannya Di kemasannya Ada tulisannya Not for sale Nih Kelihatan gak sih Tulisannya disini Nih tulisannya Not for sale Ya disini nih Not for sale Tapi Ini diterjual Belikan sama Maybelline gitu Jadi Gimana dong Bukan untuk dijual Tapi ini dijual Dalam bentuk mystery box Mystery box itu kan Dibeli juga sama orang Bukan dikasih ke orang Gimana dong Disini juga gak ada tulisan Expired date nya Dimana sih Expired date nya Oh Gak ada tulisan Expired date nya sih Tapi dia itu Bakalan bertahan 6 bulan Setelah dibuka Gitu Tulisannya sih gitu doang Ini ada tanda Kayak 6 bulan Dibuka gitu Yang tau Expired date nya ini Dilihatnya itu dimana Bisa komen Di kolom Komentar ya Karena aku beneran Gak menemukan Expired date nya Ada dimana Gitu Ini dimana Lihat aja lah Gak apa-apa ya Udah aku buka aja 6 bulan dari sekarang Dia tidak boleh Dipergunakan kembali Oke Aku gak tau Nanti Ini kayak gini Sepuli Sepuli nya dia Yaudah kayak maskara Pada umumnya aja Kayak gini Aku belum tau Dia tuh gimana Ih di spuli nya tuh ada Ungu Nya gitu juga Lucu ya Oke Jadi maskara Kayak gitu aja Seperti maskara Pada umumnya Kita next Ke lip Produknya Kita dapatkan Ini expired nya Lumayan ya Di tahun 2023 Di bulan Januari 2023 Oke Kita lihat Semoga isinya full Tidak ada Wow Flash it red Lumayan lah Aku suka Lipstick Lipstick merah Lumayan lah ya Jadi untuk mystery box ini Kayak gini Paling buka Satisfying gitu Ini dia Warnanya tuh Merah merona Seperti ini Ya Terus kita bakalan Coba swatch Gak apa Wow Kita bakalan swatch Disini Gimana Aku merasa Nah gini Oke Warnanya masih oke Sih ya Gak yang merah banget Kayak dikemasannya Kemasannya tuh kayak Merah menyeramkan Gitu Tapi aslinya Pas di tangan tuh Lebih ke merah Ke unguan Gitu loh Nih Di botolnya tuh kayak Merah Cerah Merah terang Gitu kan Tapi aslinya tuh kayak Lebih ke Merah Rada ke unguan Gitu Cantik sih Ini cantik banget Tuh Kayak gini Dan isinya juga Full ya Untuk keliatan padat Gitu Aku beli ini Berarti Total itu Cuma 40 ribu Aja Dua ini 40 ribu Jadi satunya tuh 20 ribuan Aku gak tau Harga aslinya tuh Berapa Tapi kalo gini Emang aku tau Pas hari hat Dia ada kayak Sell gitu Diskon dari Mabelnya Jadi 13 Or 15 15 ribu Kalo gak salah Untuk varian yang Ini Gitu Tapi kalo gak salah Harga aslinya itu Sekitar 50 ribuan Kalo gini Aku gak tau Sejujur harganya berapa Nanti bakal aku cari Dan aku taro sini Harga aslinya Dari Si Mascara Push up drama Ini Dia juga waterproof Gitu Untuk orang-orang Yang belinya Di harga 200 ribu Dan di harga 40 ribu Aku gak tau Dapetnya bakalan Barang yang sama Cuma satu barang Kayak gini Atau enggak Aku gak tau Gimana Dan kalo kalian Mau cari Cari aja Di official store Maybelline Untuk mystery box Itu Kalian tinggal Tulis aja gitu Mystery box Atau kalian bisa Cek link Deskripsi di bawah Kalo emang Kalian tertarik Untuk Kayak Apa ya Coba-coba Aku Gue bakalan Dapet apa Dari mystery box Maybelline Kayak gitu So Segitu aja Video dari aku Unboxing mystery box Dari Maybelline Dari official store Yang Aslinya isinya Kayak gitu Seperti yang kalian Lihat Aku sendiri Gak hafal Harga-harga Barangnya Kayak gimana Dan kalian bisa Banget untuk Tulis di kolom Komentar Menurut kalian Mystery box Dari Maybelline Ini worth it Atau enggak Aku cuma Pengen tau Tanggapan kalian Gimana Tulis di kolom Komentar Atau kalian Mungkin Juga ada Yang beli Mystery box Dari Maybelline Ceritain Kalian dapet apa Di kolom Komentar Sekian dari aku Terima kasih Untuk yang udah Nonton Dan jangan lupa Untuk subscribe channel ini Like video ini Comment video apalagi Yang mau aku buat Selanjutnya Dan terima kasih Semuanya Dadah Sebenernya Gak tau sih Oke sih Gitu ya Gak mungkin Di dalem Ya kan Oke Jadi ini Ya udah aku buka Oh my god Gimana dong Aku belum mau pake Udah dibuka Sampai jumpa